23 permain gue lali akhirnya aku hiling ke Bali dompet mana ya astaga dompet kau ketinggalan lagi kencana kencana ya tapi wisata di Bali bisa tanpa dompet ya hmmm mari kita coba aduh dasar maja jompo baru jalan dikit aja udah mengecapek lola cem-cemnya mbak minuman khas penglipuran boleh bu satu iya ngiring-ngiring mari saya duduk sini ya bu iya deh silahkan wah saya cobain ya bu seger banget bu tapi kok ada pahit-pahitnya ya bu ya enggak kok itu minuman pahit-pahitnya itu bisa menyembuhkan loh ya itu minuman herbal dari bahan alami oh ini tanpa pengawet juga ya bu tanpa pengawet oh iya sih bu enak ya bu ya walaupun pahit-pahit dikit tapi yang penting bisa menyembuhkan enggak kayak rayuan si dia manis tapi malah bikin dia betes dia betes ya wah berapa ini bu cuma 5 ribu kok deh murah ya eh by the way itu apa sih bu saya dari tadi ngeliatin kalung apa sih itu bu ya ini kalung keberuntungan dek wah gimana tuh bu kalau saya pakai ini ada rezeki membawa rezeki kalau yang pakai itu membawa rezeki oh itu kalung kris wah berarti bisa ya bu ya bayar pakai kris disini bisa wah saya coba ya bu ya pakai kris ya bu bayarnya iya 5 ribu wah oke sudah berhasil bayar pakai kris iya gampang kan gampang banget ya bu ibu sejak kapan menjadi merchant kris ibu pakai kris sejak 3 tahun yang lalu sebelum covid oh wow udah cukup lama ya ibu ya udah lama lalu apa saja sih bu manfaat yang ibu rasakan sejak menjadi merchant kris manfaatnya ini bisa mempermudah pembayaran terus kita tidak perlu nyiapin uang kembalian terhindar dari uang palsu ya pokoknya dipermudah banget sih sama kris ya jadi lebih praktis ya bu praktis ya lebih banyak gak sih bu pengunjung atau pembeli yang malah minta menggunakan kris dalam iya iya ini juga tamu-tamu yang minta kan kebanyakan tamu sekarang gak bawa wangkes gitu biar bisa belanja gitu iya iya jadi mempermudah banget ya baik ibu sebagai kris iya sangat membantu banget iya pembeli-pembeli juga kita gak usah saya aja juga gak bawa dompet nih ibu liburan ke Bali iya jadi mempermudah banget saya bisa transaksi menggunakan kris terimakasih ya ibu ya mater suksme sudah boleh mampir ke sini dan membongkong berusaha sama ibu suksme mawali wah ternyata transportasi di Bali canggih juga ya sudah bisa bayar pakai kris selang-selang ya pak selang-selang 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 kayaknya gak lengkap deh ke Bali tapi gak naik Delman hmm cari ah nah itu ada Delman halo pak halo berapa ini pak gak dijual yang ini masih muda ah bukan pak maksudnya saya mau naik Delman bisa 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 ya bisa bayar pakai kris ya pak let's go oke pak liburan ke Bali belum lengkap kalau beli oleh-oleh enaknya kasih oleh-oleh apa ya hmm endek cakep deh kayaknya buat OOTD ngantor silahkan Gek lihat-lihat wah bagus-bagus ya bu ini kain khas Bali iya ini kain khas Bali bisa dipakai oleh-oleh iya bu bagus tapi saya gak bawa dompet bu gak usah khawatir eh beneran jadi saya boleh gratis nih belanja disini gak gitu disini sudah bisa menerima pembayaran pakai kris oh wah udah sejak kapan bu bisa menerima pembayaran pakai kris sudah ada beberapa bulan yang lalu iya bu dari Pasar Pumbasari sudah memberikan akses untuk menggunakan kris jadinya semua itu lebih praktis semua tercatat pemasukan dan akses saya ke bank lebih mempermudah kalau saya mau kredit oh wah jadi kris ini bisa membuka akses kredit ke bank juga ya bu ya iya karena kan semua sudah tercatat lewat kris itu wah bagus-bagus wah luar biasa bu oke deh bu saya belanja pakai kris deh bu silahkan bajunya bagus tuh dek sorry sorry iya eh nanya dong bajunya keren banget deh kayak ada unsur balinya tapi kayak ada perpaduan modernnya juga beli dimana sih oh ini baju ini keluaran dari seniman muda bali kak mampir aja ke HNS studio oh HNS studio iya oke deh aku mau langsung mampir ah kesana thank you ya sama-sama kak ini 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 dia halo ada yang mau saya lukis eh enggak 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 terus jadi tadi aku ke pasar dan lihat orang pakai baju keren banget katanya beli di HNS studio belinya di sini bukan iya bener dong di sini desainnya keren-keren dan ada banyak varian produk mau lihat yang lain mau banget ayo silahkan masuk oke thank you silahkan nah ini memorabilia perjalanan HNS studio selamat 8 tahun ini oh wow udah 8 tahun iya lumayan gimana sih terbentuknya HNS studio ini dari awal sampai sekarang boleh ceritain dikit gak iya jadi HNS itu pertama kali lahir tahun 2015 ketika aku masih kuliah di Isiden pasar kak nah ini kayak foto yang pertama mulainya itu dari kosan jadi kamar kosanku aku sulap jadi kayak studio gitu ya terus berkembang akhirnya punya tim pertama yang sekelas sama aku namanya yoga akhirnya berkembang 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 jadilah sekarang seperti ini wah jadi makin penasaran nih lihat merchandise-merchandisenya kayak gimana sih yang HNS studio punya penasaran ya udah kita langsung sambil jalan kakas ya kita lihat ada banyak yuk nah tadi kan Bu Iraka udah nyebutin nih ya Bank Indonesia itu mendorong UMKM nya untuk terus go digital termasuk sistem pembayarannya itu menerima menggunakan kris nah apa aja sih yang Bu Iraka terima manfaatnya setelah menjadi merchant dan menerima pembayaran menggunakan kris wah banyak banget kak ya ya kita di industri kreatif kan tentu saja klien yang datang dari berbagai pihak gitu loh dari berbagai macam background selama ini yang kita rasakan ya satu lebih efisien tentu saja ya lebih efisien kemudian juga klien yang datang mereka gak bawa uang cash gitu terus cuma modal HP ya udah tinggal scan gitu dan kita juga gak repot harus kasih kembalian segala macam jadi bener-bener fixed price nya gitu jadi memudahkan sekali ya jadi baik Bu Iraka sebagai merchant dimana HNS menggunakan kris juga dan menerima pembayaran menggunakan kris dan juga sebagai konsumen dalam melakukan pembayaran itu juga menggunakan kris terus dan sebagai generasi muda nih yang juga sudah termasuk menjadi UMKM Binaan BI gimana sih Bu Iraka kayak mengajak gitu ya mengajak para generasi muda lainnya yang juga pengusaha-pengusaha muda Bali nih untuk bisa menggunakan kris juga ya buat teman-teman ya tentu saja siapapun apalagi kita sekarang transaksinya gak cuma konvensional ya dengan adanya era digital sekarang kita itu bisa berjualan dimana saja kak berjualan dimana saja dan klien itu bisa berasal dimana saja sama kayak HNS studio kan lokasinya di desa nih di desa tambak siri tapi klien kita ada yang dari Jakarta ada yang dari Bandung gitu dan kadang-kadang kalau mereka harus datang kesini segala macam itu kita juga harus siap gak cuma karya yang digital tapi pembayaran juga penting digital gitu ya dengan adanya kris kan mereka untuk transaksinya tercatat semuanya jadi kayak laporan keuangannya juga bisa lebih rapi nah itu juga bisa memuluskan lah mereka untuk bisa memiliki kredit profile yang baik sehingga nanti mereka juga bisa terakses dengan penyeluruhan kredit juga dari perbankan kalau menurut saya sih apa ya yang namanya kita pencatatan apapun itu apapun itu itu penting karena itu adalah track record itu yang akan dilihatkan oleh perbankan gitu bagaimana bisnis kita sehat atau enggak ya tentu saja kalau dengan adanya kris bisa mencatat itu itu luar biasa menurut saya gitu jadi kayak membantu banget ya sangat sangat membantu dan sebelumnya kan memang kebijakan Bank Indonesia untuk UMKM MDR nya 0% tapi memang sejak tahun ini memang Bank Indonesia mengenakan MDR 0,3% bagi UMKM nah itu gimana tanggapannya dari berkata? oke kalau saya selalu ya melihat segala sesuatu itu dari dua perspektif yang berbeda gitu nah kalau saya lihat sih sepanjang nih kebaikannya lebih banyak itu udah oke menurut saya dan menurut saya juga kebanyakan seperti saya juga menggunakan pembayaran digital yang lain misalnya untuk keluar negeri segala macem kan juga dikenakan potongan gitu tetapi manfaatnya yang lebih besar saya rasakan gitu makanya menurut saya 0,3% nah oke lah masih oke gitu masih oke dan jadi masalah ya iya oke dibandingkan dengan kayak faktor-faktor kemudahan bener tadi kita belum bahas keamanan nih nah keamanan itu menurut Beliraka gimana juga lebih aman gak sih menggunakan kris dibandingkan dengan kalau misalnya kayak uang cash itu kan kayak ada resiko adanya uang palsu dan sebagainya ya kalau saya ya kalau saya nih pribadi karena saya juga user gitu kan karena saya juga user sangat penting sih karena gini kalau saya ini orangnya apa ya kalau orang Bali itu bilang sebre gitu loh tledor gitu tledor apalagi kalau aduh bawa uang nyelip dimana gitu nah sedangkan kalau kita menggunakan kris kan terukur ya maksudnya kita transaksi mau berapapun bener-bener yaudah kita cuma ngeluarin uang sesuai transaksi gitu kadang-kadang kalau bawa uang cash yaudah tarik-tarik selain itu bisa lebih boros gak sih kalau kita ada uang cash gitu iya iya bener-bener jadi kayak lebih tadi lebih ini ya maksudnya lebih aman juga gitu ya lebih aman bener sebagai merchant sebagai pedagang sebagai UMKM gitu gak takut nanti masyarakat atau konsumen belinya pakai uang palsu bener itu sih salah satu yang bener-bener apa ya yang jadi concernnya ya oke last question ada gak pesan gitu ya untuk para generasi muda nih terutama bagi yang muda-muda ini untuk mereka supaya gak mager gitu ya gak yang di rumah aja mager gak ngapa-ngapain tapi gimana supaya mereka tuh kayak beliraka nih semangat terus berkarya dan mengejar mimpi kalau dari sudut pandang saya saya selalu menekankan memang banyak pertanyaan loh yang datang mereka gimana sih caranya biar gak kayak tadi mager atau biar gak aduh saya gak mood gitu bagi saya yang penting gitu kak ya yang penting di awal harus punya tujuan tujuannya dulu mau ngapain gitu karena mustahil kita jalan kalau gak ada tujuan jadi saya 2010 itu udah punya tujuan loh mau bikin studio mau jadi ilustrator sehingga kita tahu nih nge-breakdownnya untuk jadi ilustrator harus seperti apa nah sama untuk temen-temen yang baru mau mulai tetapin dulu cita-cita kalian atau tujuannya apa sih baru setelah itu di-breakdown dan konsisten untuk melakukannya sama terus belajar jangan-jangan pernah merasa kayak wah aku udah hebat segala macam gitu tapi yang terpenting dari semua itu dicoba jangan cuma teori HNS aja di usia yang ke-8 sekarang ya masih kita masih merangka gitu kan masih merangka bener-bener merangka lah belum bisa dibilang sukses kalau saya gak tawar di sukses yang saya tahu ya udah kita moving on terus aja gitu ke depan dengan kegiatan-kegiatan positif oke siap kalau gitu terima kasih ya Bu Raka sama-sama untuk ngobrol-ngobrolnya Matur Suksma udah boleh masuk ke sini ya nanti jangan lupa aku akan beli souvenir-sauvenir wajib diborong iya oke ya baik thank you ya sama-sama jalan terus kita gempor nih kaki istirahat bentar sabi kali ya hmm ibu boleh ya numpah istirahat bentar disini boleh Bu ibu dengan siapa namanya? boleh kenalan ya Bu? boleh nama saya Bu Rais oh ibu kerja disini tiap hari iya ibu tukang pijet di pantai-pantai Jerman oh ibu tukang pijet wow boleh tuh Bu kebetulan hidup lagi capek-capeknya kan? iya Mbak lihat piu pantai juga oh iya pijet with a few ya Bu aduh boleh banget oke Bu ah oke Bu makasih ya Bu aduh pijetnya enak banget aduh ya makasih ya Bu ya Mbak 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 belum bayar eh iya aduh lupa Bu aduh ibu saya tuh ke Bali liburan gak bawa dompet nah biar silah turampe gak terputus boleh gak Bu saya ngutang dulu seratus aja kalau gak nih nih saya gadein nih jam tangan saya tadi kan ibu bawa hape dapet foto-foto piju pantai iya sih Bu ini saya bawa hape tapi masak hape saya yang saya gadein bukan itu maksud saya Mbak sekarang Mbak kan bisa bayar pake kris kris wah jadi pijet refleksi di pantai di Bali sekarang udah bisa bayar pake kris Bu bisa Mbak lebih praktis wow keren banget ibu kekinian banget deh keren ibu sejak kapan jadi merchant kris udah satu tahun oh kenapa sih Bu mau pake kris lebih praktis dan lebih aman juga oh wow terus apalagi Bu untungnya buat ibu terpindah ada ruang pasti juga sih Mbak takutnya gitu oh wow ih keren banget deh emang semua sih harus adaptasi ya Bu ya di area digital saat ini keren deh Bu oke Bu kalo gitu saya lanjut healing dulu ya Bu ya eh Mbak 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 belum bayar oh iya aduh Bu makasak saya aduh saya tuh pikun banget ya Bu ya masa lupa lagi saya belum bayar oke Bu saya bayar sekarang buah nanas buah kedong dong cakep panas-panas beli aisnya dong buah limau buah papaya cakep mau satu ya oke ditunggu ya ini Mbak silahkan makasih Ibu hmm minum es kelapa di Bali emang seger banget ya iya Mbak mungkin karena minumnya sambil lihat saya juga iiiih bisa aja sih Ibu berapa nih hasilnya 30 Mbak tapi karena Mbak sudah cakep sebelum berpantun saya kasih 40 deh loh kok makin mahal udah 30 aja udah deh tadi saya cuma bercanda bercanda udah ya jadi 30 ribu aja ya eh tapi saya tuh kan gak bokes di sini bisa gak bayar pake Kris bisa dong Mbak saya kan sudah terdaftar di Merchan Kris aduh mau heran tapi ini Bali digitalisasinya cepet banget iya dong Mbak namanya juga Kris pasti cepat yang lambat itu menunggu kepastian cinta dari si dia iya oh iya by the way dari tadi saya tuh lihat banyak banget loh yang udah jadi Merchan Kris emang gampang ya di sini kalau mau daftar jadi Merchan Kris gampang banget Mbak Mbak tinggal datang ke bank terdekat terus bila mau daftar Merchan Kris terus Mbak isi formulir isi kelengkapan Merchan nya terus tunggu deh QR code sama acrylicnya dikirim jadi deh wah praktis banget ya emang Kris ini sudah menciptakan inklusi keuangan banget ya untuk di Bali dan membuka peluang ekonomi untuk Bali dan masyarakat tentunya di daerah pariwisata jadi bagi teman-teman yang mau berwisata ke Bali jangan takut dan jangan khawatir karena Merchan di Bali kebanyakan sudah menggunakan Kris dalam pembayarannya Kris memberikan kemudahan bagi pedagang dan bagi konsumen karena Kris nya satu menanya banyak program digitalisasi UMKM oleh Bank Indonesia Provinsi Bali ini juga termasuk mendorong para UMKM untuk menggunakan sarana pembayaran digital terutama Kris untuk memudahkan transaksi UMKM dengan Kris mimpi akses keuangan lebih mudah dan inklusif jadi kenyataan untuk kita semua dan transaksi Kris bisa dilakukan secara sak-sak-sak-sak-sak karena Kris cemomua pesatnya pertumbuhan Kris adalah menjadi kebanggaan untuk kita semua untuk bergerak bersama menuju Indonesia ke pantai Jerman makan sate cumi minumnya pakai es kelapa manis cakel ngiring Sementon Bali Sareng Sami bertransaksi aman dengan Kris terima kasih terima kasih terima kasih